Yang jelas, satu orang prebumi lebih mulia daripada sejuta habaib. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, pada video kali ini saya akan mereaksi video kakek Wahyu yang menurut saya, komentar-komentar beliau ini sangat berani sekali guys ya. Walaupun umurnya sudah tidak lagi dibilang muda, tapi spiritnya untuk mengkritik itu sangat luar biasa guys. Nah, kalau beberapa belakangan ini kita diramaikan bahwa dengan pernyataan Gilang Givari ataupun si siapa namanya itu? Habib Bahar guys, yang mengatakan bahwa satu habib bodoh, satu habib jahlun atau jahil ya, itu artinya bodoh, bahwa itu masih lebih mulia daripada 70 kiai, berbeda dengan yang disampaikan oleh kakek Wahyu ini guys. Dia mengatakan sebaliknya, bahwa satu orang prebumi itu malah jauh lebih mulia daripada satu juta habib guys. Ini yang mengatakan bukan saya, saya cuma mempertegas apa yang dia sampaikan. Yuk langsung saja kita lihat videonya guys. Habib, kalau kau mengatakan orang mulia, itu terserah kamu. Kami tidak percaya. Yang jelas, satu orang prebumi lebih mulia daripada sejuta habib. Terserah dong, kalau lu ngomong bahwa lu lebih mulia daripada kiai, lebih dari apapun, gua juga berhak dong, gua lebih mulia daripada sejuta habib. Gua masuk surga duluan, habib yang terakhir, kiprah orang pilih bumi untuk memajukan bangsa dan negara ini jauh sejuta kali lipat daripada kiprah habib. Kiprah para prebumi dalam menciptakan lapangan pekerjaan jauh lebih besar daripada habib. Kiprah orang Cina apalagi lebih besar daripada habib. Prebumi dan Cina jauh lebih mulia daripada habib. Gak apa-apa kan? Nah, kalau lu marah ya silahkan aja. Karena lu suruh duluin, lu yang ngomong-ngomong bahwa lu lebih mulia, lebih mulia dari Hulan. Daripada ribut tentang klaim habib adalah keturunan kanjeng Nabi, coba kita cerita yang lain saja dah. Kanjeng Nabi itu dengan Siti Kotijah mempunyai anak empat. Anak perempuan empat. Yang sulung bernama Zainab. Zainab itu kawin dengan orang yang non-muslim, yaitu Abu As bin Arabi. Baru tahu ya? Nah, ketika kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, itu Zainab putri Nabi mengikuti Abu As bin Arabi yang tidak mau masuk Islam. Maka ketika nabi hijrah ke Medinah, Zainab ini tetap berada di Mekah dengan suaminya yang non-muslim. Lalu terjadi perang badar dan menantu kanjeng Nabi ini, Abu As ini, berada di pihak lawan. Lalu, pada perang tersebut, Abu As tertangkap. Kemudian, Abu As ini ditebus. Kan ada, dulu juga ada apa, pertukaran tawanan kan. Kanjeng Nabi itu mengajukan syarat agar Zainab sebagai penebusnya. Agar Abu As ini bisa bebas. Kemudian, pada tahun-tahun berikutnya, akhirnya Abu As, Abu As itu memeluk Islam. Tapi intinya, pada periode tertentu, berapa tahun, kanjeng Nabi mempunyai menantu yang bukan non-muslim. Fakta juga, bahwa walaupun menantunya non-muslim, kanjeng Nabi tidak memaksa Zainab untuk tinggal di Madinah. Zainab tetap berada di Mekah bersama suaminya, Abu As yang non-muslim. Oke deh, sekarang keturunannya dari Zainab dan Abu As itu salah satunya namanya Ali Binti Zainab. Ali Binti Zainab ini Zuryah Kanjeng Nabi juga. Keturunannya juga ada. Silsilihnya juga ada. Mungkin dicatat, mungkin tidak. Jadi, Zuryah Kanjeng Nabi itu banyak. Gih! Habaib yang mengharamkan, menajiskan peribumi untuk kawin dengan keturunanmu dengan alasan menjaga nasab agar ilmu dari Kanjeng Nabi itu tidak hilang. Kau perlu tahu, Habaib, di dalam dunia modern ini orang yang bisa atau syarat menguasai ilmu itu bukan garah, bukan nasab, tapi otak, tapi intelijensia atau IQ. IQ orang-orang Yaman itu rata-rata 62,5. IQ orang peribumi Indonesia itu adalah 78. Sedang IQ orang Cina dan Israel itu di atas 100. Orang yang ber IQ tinggi akan mudah menyerap segala ilmu. Jadi apapun ilmunya, ilmu sosial, teknologi, dan sebagainya akan lebih mudah diserap oleh orang yang ber IQ tinggi. Sehingga ilmu pengetuan dan teknologi ditemukan oleh orang yang ber IQ tinggi. Dan kau perlu tahu, Ibnu Sina Al-Farabi Ibnu Rus Al-Kawarijmi Al-Biruni Imam Gojali tidak satu pun untuk orang Arab keturunan Yaman. Bukti bahwa orang cerdas dapat menyerap ilmu lebih bagus daripada orang yang tidak cerdas. Oleh karena itu alasan mempertahankan jarah demi menjaga ilmu kanjeng Nabi sama sekali tidak logik. Nah ilmu pengatuan itu akan mudah diserap oleh orang-orang yang cerdas bukan orang-orang yang bernasab. Dan kau memurnikan darahmu tidak boleh kawin dengan pribumi menajiskan perkawinan dengan pribumi itu secara budaya maupun logika itu tidak masuk akal. Sebab Hussein pun kawin dengan putri Raja Persi dimana putri Raja Persi itu keturunan dari putri dari Tiongkok atau Mongol sehingga putra dari Hussein Zainal Abidin berdarah Arab Persi dan Mongol disitu saya sudah terbantahkan bahwa kau ingin memurnikan darahmu supaya menjaga ilmu kanjeng nabi secara logika batal tidak masuk akal tidak logik hanya modus bagaimana kau mencari makan di Indonesia ini untuk habaib-habaib yang sombong yang merasa dirinya lebih mulia terhadap oknum-oknum habaib yang selalu atau terlalu menonjolkan nasabnya daripada ahlaknya guys ya itu bagian daripada kebebasan orang yang berpendapat bahwa kemudian ada hal-hal yang kemudian dirasa apa namanya kurang cocok atau tidak berkenan kalian juga boleh atau bisa melakukan counter ya guys meng-counter apa yang telah disampaikan oleh kakek wahyu tersebut tentunya juga dengan cara-cara yang bijak ya guys sekian video kali ini dan terima kasih selamat menikmati